Pemirsa vaksinasi di SD Negeri 02 Pondok Rangon, Jakarta dilakukan di tengah berlangsungnya pembelajaran tatap buka. Sebagian wali murid khawatir, namun tetap mendukung PTM 100%. Memasuki hari keempat PTM 100% di SDN 02 Pondok Rangon, Jakarta Timur, pihak sekolah tidak hanya menggelar kegiatan belajar, namun juga vaksinasi bagi para murid. Vaksinasi diberikan bagi siswa kelas 4, 5, dan juga 6. Sebagian orang tua khawatir, namun tetap mendukung PTM 100% ini, karena pihak sekolah telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saat ini, giat vaksinasi yang dilakukan adalah dosis pertama bagi anak-anak. Nantinya pada akhir Januari 2022, pihak sekolah akan kembali memberikan vaksinasi dosis kedua. Sementara sejumlah pelajar di SMKN 2 Surabaya juga melakukan pembelajaran tatap buka. Bahkan, para siswa SMKN ini juga mengikuti pembelajaran praktik secara langsung. PTM dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat, salah satunya wajib selalu memakai masker. Pembelajaran di SMKN 2 Surabaya berlangsung mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pagi tadi hingga pukul 12 siang, dengan waktu istirahat 30 menit. Kantin sekolah yang belum dibuka membuat sekolah mengimbau kepada siswanya untuk membawa bekal masing-masing dari rumah. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembelajaran tatap buka di tengah lonjakan kasus positif COVID-19, kita akan pantau bersama rekan Kevin Pakan di SDN Pondok Rangon 02 Jakarta Timur dan juga Oki Harisandi di SMKN 2 Surabaya Jawa Timur. Terlebih dahulu kita pantau yang dari Jakarta, ada Kevin di sana. Kevin tadi ada vaksinasi juga, bagaimana reaksi anak-anak saat divaksin? Ya, selamat siang, Dieter dan Pemirsa dapat kami informasikan untuk memasuki hari keempat pembelajaran tatap buka 100% di Jakarta. Seperti di tempat saya melaporkan, ini berlangsung kondusif, berlangsung dengan baik. Dan juga memang tidak hanya PTM 100%, tadi kami melihat juga ada kegiatan vaksinasi, terutama bagi siswa kelas 4, 5, dan 6. Dan terkait responnya, tadi kami sempat bertanya ke sejumlah orang tua dan anak-anak bahwa sangatlah mendukung dan juga sangat senang karena anak-anak mereka bisa bisa mendapatkan dari proses vaksinasi ini. Dan juga, Dieter untuk mengetahui sebenarnya seperti apa terkait evaluasi PTM hari keempat dan juga vaksinasi di SDN Pondok Rangon 02 Jakarta Timur. Saat ini sudah bersama dengan saya, Ibu Kepala Sekolah dari SDN Pondok Rangon 02, Erlis Suryani. Selamat siang, Bu Erlis. Bu bisa dijelaskan terkait seperti apa evaluasi dari PTM hari keempat dan kegiatan vaksinasi tadi pagi, Bu. Alhamdulillah hari keempat ini PTM di SDN Pondok Rangon 02 ini berjalan lancar dan baik. Begitu juga kegiatan vaksin hari ini yang diselenggarakan untuk kelas 4, 5, dan 6 sudah berjalan lancar dan baik. Bu, terkait juga penerapan protokol kesehatan dan pengawasan, seperti apa pihak sekolah mungkin juga bekerja sama dengan pihak lain? Seperti apa pengawasannya, Bu? Pengawasan untuk prokes di sekolah ini ya sangat ketat ya, sesuai dengan instruksi SK 4 Menteri itu kita laksanakan benar-benar dengan baik prokesnya. Mulai dari memasuki pintu gerbang, kemudian tempat cuci tangan sudah kita sediakan, kemudian anak menyeka mengelap tangannya, lalu masuk ke ruang kelas yang sudah diatur oleh gurunya masing-masing. Di dalam kelas pun mereka sangat ketat untuk prokesnya, terutama penggunaan maskernya itu anak-anak alhamdulillah ya, guru-gurunya memantau dengan baik supaya maskernya tidak dibuka-buka oleh anak-anak. Begitu juga dengan peralatan sekolahnya, tidak ada saling meminjamkan alat peralatan sekolahnya. Kemudian juga dengan makan, makan yang dibawa dari rumah, karena kita belum boleh membuka kantin, orang tua kita himba untuk membawakan bekal untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Setelah 4 hari ini, antusias dari orang tua, terutama murid-murid, sangat senang sekali dengan adanya PTM 100% ini. Bu, ini juga untuk kegiatan ekstra kurikuler, juga sudah diperbolehkan ya Bu ya? Seperti apa Bu, pengawasan dari pihak sekolah juga? Untuk ekstra kurikuler, karena memang sudah diperbolehkan ekstra kurikuler, kami baru bisa menjalankan satu ekstra kurikuler, yaitu pramuka. Kemarin hari Rabu sudah kita laksanakan untuk siaga. Itu anak-anak berada di lapangan, dengan menjaga jarak, dengan mematuhi masker tidak dibuka. Ya Alhamdulillah ya, pengawasannya oleh guru kelasnya, guru pembina-nya, sama tim dari Satgasnya, semuanya memantau Alhamdulillah tidak ada terkendala. Baik, terima kasih Ibu Erlis atas waktunya. Terima kasih selalu-selalu Ibu ya. Ya Deta, memang sebagai informasi juga bahwa tidak hanya hari ini saja, di mana pada tanggal 4 kemarin, yakni kelas 1, 2, dan 3, telah juga mendapatkan proses vaksinasi, di mana vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac untuk dosis pertama, dan nanti pada tanggal 28 dan 30 akan kembali diberikan vaksin Sinovac dosis kedua. Dan juga tidak hanya PTM di Jakarta saja, saat ini juga kami akan memantau PTM yang dilakukan di SMKN 2 Surabaya Jawa Timur, sudah darakan kami Oki Arisandi di sana. Ya Oki, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Kevin dan juga Deta. Kalau dua hari lalu, saya sempat menginformasikan bagaimana PTM 100% di sekolah menengah atas atau SMA. Nah, kali ini saya ada di salah satu SMK, sekolah menengah kejuruan negeri 2 kota Surabaya, yang notabene proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas saja, namun juga praktik. Seperti salah satunya, ini adalah di bengkel atau workshop untuk jurusan teknik kendaraan ringan, di mana jika sebelumnya, sebelum masa COVID-19, masa pembelajaran praktik itu dilakukan secara serentak oleh seluruh siswa, namun kini, di tengah masa pandemi COVID-19, ada pembagian beberapa spot, seperti ini yang pertama, biasanya diisi 5 hingga 10 orang, dan ada juga yang akan kami tunjukkan kepada Anda, bahwa saat ini ada sejumlah siswa yang tengah melakukan kegiatan belajar-mengajar secara praktik atau praktikum, namun dengan tetap memotif protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan tidak melepaskan masker mereka untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19. Lebih lanjut, saya akan wawancara bersama dengan salah satu seorang tenaga pengajar. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang Mas. Pak Mul, bagaimana pihak sekolah artinya memastikan bahwa protokol kesehatan yang dilakukan oleh para siswa ini tetap berjalan sejak mereka masuk hingga pulang sekolah nanti, Pak Mul? Ya, kita memastikan mereka mulai awal dari masuk pintu gerbang, mereka harus cuci tangan, kemudian masuk di semua area depan kelas itu ada cuci tangan. Kemudian di dalam, guru memastikan semuanya menggunakan masker dan setiap kali melakukan praktek sesuai dengan prokes. Pak Mul, sudah berapa banyak siswa yang artinya sudah mendapatkan vaksin dosis kedua saat ini, Pak Mul, untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19? Kurang lebih di kita sudah lebih dari 85 persen, Mas. Sudah. Nah, kalau untuk jam pembelajarannya sendiri, Pak Mul, ada skema seperti apa yang dilakukan di SMKN 2 Surabaya? Kalau skemanya, kita untuk pembelajaran praktek, kita mulai seperti ini, kemudian untuk yang maju kita jadwal, yang lainnya mereka antri di belakang, sehingga tidak terlalu menumpuk di depan. Ya, terima kasih Pak Mul untuk waktunya. Jadi pemirsa, seperti yang dikatakan Pak Mul tadi, bahwa memang untuk proses praktek itu tidak dilakukan oleh semua siswa, bergantian, bergiliran, namun tetap merata, dan yang perlu diketahui adalah di bengkel workshop ini, ventilasi juga sudah terpasang lebar, bahkan pintu masuk pun juga dibuka semua untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 dan memastikan bahwa sirkulasi udara di dalam ruangan tetap aman dan juga nyaman untuk proses belajar mengajar para siswa. Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Saya sudah juga, Oki, dan juga Kevin. Selamat bertugas kembali.